Hai teman-teman Katolika, selamat hari Natal dan Tahun Baru 2019 Oke, di Natal kali ini kita mau sedikit ngobrol-ngobrol dulu ya Buat kita Natal itu bukan hanya sekedar sebuah seremoni, perayaan Tetapi ada satu makna yang lebih yang kita mau alami Pertama-tama kita mau tanya dulu ya dari Kim ini Kim, buat kamu Natal itu apa sih? Kelahiran Tuhan Yesus Oke Terus Tuhan Yesus lahirnya jadi kapan? 25 Desember Oke, kalau dari kalian sendiri? Setiap hari Karena apa kalau setiap hari? Karena setiap Tuhan ada di hati kita setiap hari Oke, jadi Tuhan Yesus lahirnya gak cuma di kanang doma Tetapi ada di dalam hati kita juga ya setiap hari Oke, sedikit juga melalui Natal ini sebenarnya kita belajar banyak nih Kita berempat, kita belajar banyak bahwa penting banget Natal itu berarti kelahiran Tuhan Yesus Tuhan Yesus berarti lahir di dalam hatinya kita Kenapa penting banget untuk zaman sekarang Hari-hari ini semua itu ada di dalam gadget Hari-hari ini kita mau cari apa aja ada Tetapi karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita Berarti kita ada filternya nih Ya, mana yang boleh kita lihat, mana yang kita tidak boleh lihat Mana yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan Atau justru mana yang akan menjauhkan kita daripada Tuhan Dan ini sangat penting banget buat di generasi anak-anak zaman atau sekarang Ya, oleh karena itu semoga di Natal ini kita semua dan juga para orang tua Mau belajar bersama-sama nih bagaimana menghadirkan Tuhan Yesus selalu di dalam kehidupan kita Sehingga kita, keluarga kita bisa benar-benar menjadi keluarga yang mengajak kasih kita kemuliaan Oke? Semoga di Natal kali ini kita semua terus belajar dari Tuhan Yesus yang mau merendahkan hati Untuk mau belajar yang terbaik dari orang tua Kita terlebih dahulu yang mau belajar yang terbaik Supaya bisa menjadi contoh juga buat anak-anak Oke, sampai jumpa Bye! Merry Christmas! Merry Christmas!